Patung Dewi Kuam Injilit 11. Tiongli hanya mengangguk, kemudian jari telunjuknya membuat gambar caretan seperti anak panah, mula-mula dari huruf Hang diberi caretan anak panah menuju ke huruf Siau, dari huruf Siau menuju ke huruf Lian, dari huruf Lian ke huruf Tiong, dan dari huruf Tiong kembali ke huruf Hang. Kalau Beng Beng Hoat Su dan Huat Kong Tosu masih mengerutkan kening dan memikirkan apa maksud lukisan ini, adalah Ki Yang Chuliong dan Huwemoli berseru kaget, bahkan Huwemoli berkata, Celaka, celaka. Kalau begini, bagaimana baiknya tanyanya kepada Ki Yang Chuliong? Tabib Dewa ini gunakan tangan kiri mengurut-urut jenggot dan tangan kanan menggaruk-garuk belakang telinga, lalu berkata, Wah, sungguh sulit. Mengapa ada terjadi hal sesulit ini? Cinta segi empat, sungguh lebih sulit daripada hitungan yang bagaimanapun. Kini mengertilah Beng Beng Hoat Su dan Huat Kong Tosu akan maksud lukisan itu. Jadi Siau Masuka kepada Lian Eng, tapi Lian Eng sebaliknya terpikat oleh Tiong Li berkata Beng Beng Hoat Su sambil pandang wajah pemuda yang tunduk di atas tanah itu. Ya, Lian Eng cinta kepada Tiong Li, tapi anak muda ini berani sekali menolak cintanya dan bahkan jatuh hati kepada Hang Chu kata Huwemoli dengan sikap keras sambil memandang Tiong Li dengan tak senang. Tenang, Huwemoli kata Ki Yang Chuliong yang membelah muridnya. Harus kau ingat bahwa keadaan muridku sama saja. Ia mencinta Hang Chu, tapi murid Huat Kong ini sebaliknya mencinta Siau Ma. Sama celakanya dengan muridku tiba-tiba Huat Kong Tosu berkata sambil bersungut-sungut. Murid Huwemoli itu sebaliknya suka kepada murid Tabib Setan ini. Demikianlah, keempat orang tua itu dengan bingung sekali saling tunjuk dan saling persalahkan murid kawan mereka yang tidak mau membalas cinta muridnya dan dianggap menyakiti hati murid masing-masing. Tiong Li yang mendengar keributan ini dengan hati bingung, lalu memberi hormat kepada gurunya dan berkata, Suhu, biarlah murid pergi mencari mereka dan seberapa dapat Teo Chu akan berusaha agar hal ini dapat diselesaikan dengan baik agar jangan meninggalkan dendam. Mendengar kata-kata ini, semua guru besar itu menganggap benar dan mereka hentikan percepcokan mereka. Kita orang-orang tua sebenarnya harus tahu diri dan tidak mengacaukan hidup murid-murid kita sendiri. Biarlah urusan orang muda ini diselesaikan oleh mereka sendiri. Kita tua bangka untuk apa menguruskan segala soal perkawinan dan perjodohan? Biarlah kita lihat saja, asal mereka tidak menyeleweng dari peri keadilan dan kebajikan. Tiong Li lalu memberi hormat sekali lagi kepada Suhunya dan kepada ketiga guru besar lainnya, kemudian ia loncat dan berlari cepat menuju ke bawah gunung. Pemuda ini merasa sedih sekali karena ia merasa bingung. Tidak saja ia menyedihi keadaannya sendiri, tapi ia pun merasa kasihan kepada ketiga kawannya yang ternyata kesemuanya. Menjadi korban yang sangat menderita dari kejailan tangan Dewi Amar yang suka sekali mempermainkan orang-orang muda. Ia maklum bahwa sebagai gadis-gadis salim, Lian Eng dan Hang Chu tentu tak sudi membuka perasaan hatinya dan menyatakan cintanya secara berterang. Juga mereka itu tentu saja tidak suka mengorbankan perasaan mereka dan menerima pinangan yang salah alamat bagi mereka itu secara demikian saja. Tapi sebaliknya, apakah ia dan Xiaoma harus mengalah dan berkorban? Ah, serba salah dan serba sulit. Ketika tiba di sebuah dusun di kaki pegunungan Tangla, Tiong Li mencari keterangan tentang jejak kawan-kawan yang dikejarnya. Ia mendengar bahwa Lian Eng dan Xiaoma memang lewat di dusun itu dan kedua orang itu menuju ke timur, sedangkan Hang Chu tidak lewat di dusun itu. Xiaoma tentu mengejar Lian Eng, pikirnya. Kalau menurutkan suara hatinya, ia ingin sekali mencari jejak Hang Chu, tapi mengingat bahwa ia tidak boleh dikuasai perasaan hatinya setelah dapat menduga bahwa gadis itu sebetulnya menaruh hati kepada Xiaoma, ia lalu menuju ke timur pula. Sampai delapan hari ia masih dapat mengikuti jejak Xiaoma yang tentu sedang mengikuti atau mengejar Lian Eng pula. Tapi pada hari kesemilan, ketika ia tiba di sebuah dusun di luar hutan yang panjang, ia kehilangan jejak pemuda itu. Tak seorang pun di dusun itu pernah melihat seorang pemuda seperti yang ditanyakan oleh Tiong Li. Tiong Li menjadi bingung dan sehari itu ia mencari-cari jejak yang lenyap dengan sia-sia dan akhirnya ia menjadi putus asa dan menduga bahwa Xiaoma tentu telah ambil jalan lain ketika masuk hutan yang lewat di luar dusun itu hingga tidak melalui dusun ini. Karena tidak mempunyai tujuan tetap kemana harus mencari kawan-kawannya itu, Tiong Li lalu membelok ke utara dan di tiap dusun dan kota yang dilaluinya, ia selalu menanyakan keterangan tentang kedua orang kawannya itu. Sebagai seorang berjiwa pendekar, sepanjang jalan tak lupa ia menggunakan kepandainya untuk menolong mereka yang menderita, baik dengan menggunakan kepandainya silatnya yang tinggi ataupun dengan kepandainya dan pengertiannya tentang ilmu pengobatan. Kurang lebih tiga bulan kemudian tibalah ia dalam sebuah hutan di dekat kota Lok Bin An. Ketika ia sedang berjalan sambil pikul keranjang obatnya, tiba-tiba ia mendengar suara kaki kuda dibarengi suara ringkik kuda yang ramai mendatangi dari belakang. Ia buru-buru tunda tindakan kakinya dan loncat ke pinggir, lalu turunkan pikulannya dan memandang. Terik matahari sangat panasnya dan menembus celah-celah daun pohon langsung menyinari mukanya yang berpeluh hingga Tiong Li gunakan ujung lengan bajunya untuk menghapus keringat itu dari mukanya. Dari jurusan barat datanglah serombongan penunggang kuda sebanyak belasan orang. Kuda-kuda itu semuanya kuda bagus dan besar hingga lari mereka cepat sekali. Tetapi yang sangat mengherankan hati Tiong Li ialah bahwa semua penunggang kuda itu adalah pendeta-pendeta gundul yang kesemuanya berjubah kuning. Pakaian dia dan sikap mereka aneh seperti bukan orang asli. Setelah mereka datang dekat, tahulah Tiong Li bahwa mereka itu adalah pendeta-pendeta lama dari Tibet. Ia terkejut sekali karena ia maklum akan kelihayan pendeta-pendeta ini dan sudah menjadi kebiasaan pendeta lama yang berani turun ke daratan Tiongkok adalah orang-orang pilihan yang memiliki kepandayan tinggi. Maka ia tidak merasa heran ketika melihat tiga orang pendeta lama yang bertubuh tinggi besar menggunakan kedua kaki mereka untuk lari mengikuti rombongan itu. Mereka berjalan sambil bercakap-cakap, seakan-akan sama sekali tidak sukar baginya untuk menyamai kecepatan kaki kuda yang berlari cepat di depan mereka. Tiong Li melihat demikian banyaknya pendeta lama turun gunung dan bahkan turut pula tiga orang pendeta yang berjubah merah sebagai tanda bahwa mereka adalah pendeta-pendeta kelas dua, tentu saja menjadi heran dan curiga sekali. Tentu imam-imam ini mempunyai tugas yak sangat penting, kalau tidak demikian, tidak nanti mereka turun gunung merupakan rombongan demikian besar. Juga, mereka itu menuju ke timur, agaknya hendak menuju ke kota raja. Tiong Li menjadi tertarik dan gembira, karena ia ingin sekali tahu ada peristiwa penting apakah di kota raja. Maka dipanggulnya kembali pikulan obatnya dan ia pun menggunakan ilmu lari cepat mengejar rombongan itu. Ia maklum bahwa mereka itu, terutama ketiga pendeta jubah merah, adalah orang-orang berilmu tinggi, maka ia berlaku hati-hati dan hanya mengejar dari jarak jauh. Rombongan pendeta lama itu melakukan perjalan terus-menerus, hanya berhenti untuk sekedar beristirahat dan makan bahkan ada kalanya mereka berjalan sambil makan ransum kering. Tetapi Tiong Li tetap membayangi mereka dengan setia. Ia makin merasa yakin bahwa rombongan pendeta dari Tibet itu tentu mempunyai tugas yang sangat penting. Karena perjalanan mereka yang dilakukan tanpa ditunda-tunda dan cepat sekali itu, tak sampai sebulan mereka telah tiba di kota raja. Begitu masuk di pintu gerbang tembok tebal yang mengelilingi kota raja, seorang lama jubah merah menghampiri penjaga dan sambil memperlihatkan sebuah tanda yang dikeluarkan dari sakunya, ia menanyakan sebuah gedung di kota itu. Melihat tanda itu, si penjaga mengubah sikapnya menjadi hormat sekali bahkan memberi penghormatan secara tentara. Tiong Li tentu saja tidak dapat mendekati mereka, hanya melihat dari tempat jauh hingga ia tidak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan. Setelah mendapat keterangan dari penjaga itu, rombongan lama itu segera melanjutkan perjalanan mereka memasuki kota. Kini kuda mereka dijalankan perlahan. Orang-orang di dalam kota, walaupun pernah melihat pendekta lama, namun belum pernah melihat demikian banyak lama mendatangi kota raja, menjadi heran dan memandang kepada rombongan itu dengan metu curiga. Hal ini menggirangkan hati Tiong Li, karena ia segera mendapat akal. Dengan wajah dibuat seperti orang yang sangat heran dan ingin tahu, ia menghampiri penjaga itu. Eh, Tiong Li, mereka itu hendak ke manakah? Sudah bertahun-tahun aku tidak melihat pendekta-pendekta Tibet sebanyak itu. Mereka datang ke kota Raja Mawapakah? Biarpun Tiong Li telah mengatur suara dan mukanya seperti orang yang hanya ingin tahu saja dan bukan hendak menyelidik, namun penjaga itu tetap curiga. Untuk apa ikut-ikut mencampuri urusan mereka? Mereka adalah tamu-tamu pangeran yo dan apa kehendak mereka bukanlah urusanmu atau urusanku. Pergilah. Meskipun mendapat jawaban kasar, namun Tiong Li tidak menjadi marah. Ia bahkan tersenyum puas dan menjura dalam-dalam kepada penjaga itu. Terima kasih banyak, tuaku. Penjaga itu menyangka bahwa Tiong Li tentu merasa jerih dan takut mendengar nama pangeran yo, karena siapakah orangnya? Yang tidak takut dan gentar mendengar nama ini? Tidak hanya di dalam kota Raja, bahkan sampai jauh di luar kota Raja pun, nama pangeran yo sangat terkenal. Ia mempunyai kedudukan besar karena putri pangeran ini telah menjadi permaisuri ketiga dari kaisar dan sangat dicinta hingga kedudukan ayahnya tentu saja kuat dan berpengaruh. Berkat jasa putrinya, pangeran yo diangkat menjadi penasihat baginda, bahkan ia demikian pandainya memikat hati kaisar hingga menerima tanda jasa berupa sebuah pedang pusaka yang memberi ia kekuasaan penuh sebagai duta besar dari kaisar. Dan bila mana atau di mana saja ia dapat gunakan kekuasaannya itu untuk bertindak. Tentu saja para pembesar lain, besar kecil, sangat takut padanya. Apalagi setelah pangeran yo berlaku sewenang-wenang kepada para pembesar yang tak disukainya. Orang-orang ini ia perintahkan untuk memegang jabatan yang sukar dan banyak sudah pembesar yang ia pindahkan ke tempat-tempat jauh dan berbahaya, hanya karena pembesar-pembesar itu tidak ia sukai. Karena inilah maka pada masa itu, kekuasaan pangeran yo terhadap para pembesar dan pejabat pemerintah adalah lebih besar daripada kaisar sendiri. Penjaga itu tidak tahu bahwa sebenarnya Tiong Li sama sekali tidak tahu akan pengaruh pangeran yo ini. Jangankan tahu akan pengaruhnya, bahkan melihat orangnya atau mendengar namanya pun belum pernah. Tiong Li lalu mencari keterangan di mana letaknya gedung pangeran yo ini. Pertanyaan ini membuat orang yang ditanyainya memandangnya dengan metel, terbelalak, karena siapakah yang tidak tahu di mana gedung pangeran yo? Tapi setelah tahu bahwa pemuda ini datang dari tempat jauh, akhirnya orang itu lalu memberitahunya juga. Tiong Li lalu mencari tempat penginapan dan malamnya ia lalu loncat naik ke atas genteng dan berlari-lari mencari gedung pangeran yo. Ternyata gedung itu sesuai dengan kebesaran dan pengaruh penghuninya, karena bangunan itu selain kokoh kuat dan besar, juga wuhungan dan gentengnya sangat tinggi dengan bertingkat tiga, jauh lebih tinggi dari gedung-gedung di sekitarnya. Tiong Li berlaku sangat hati-hati karena ia cukup maklum bahwa di tempat semacam itu pasti sekali banyak terdapat pengawal-pengawal yang berkepandaian tinggi, apalagi jika dipikir bahwa belasan imam dari Tibet itu pada malam hari ini berada di situ pula. Benar saja dugaannya, di empat penjuru terdapat penjaga-penjaga yang gesit dan ringan gerakannya, sedang melakukan penjagaan dengan cermat. Agaknya di dalam sedang berlangsung pertemuan, karena dari ruang dalam menyorot keluar cahaya penerangan yang besar. Ketika memeriksa dengan hati-hati sekali, Tiong Li mendapat kenyataan bahwa di bagian belakang, yakni tempat kebun bunga yang sangat luas, penjagaan agak kurang kuat. Ia lalu bertindak. Cepat dan dengan diam diambagaikan gerakan bayangan setan, ia sergap dua orang penjaga pintu kebun. Karena ia gunakan gerakan yang cepat sekali, sebelum dua orang itu sempat berseru, mereka telah dapat ditotok roboh oleh pemuda itu. Ia lalu angkat dua tubuh itu dan menyembunyikan mereka di sebuah tempat yang gelap, lalu dengan tak ragu-ragu lagi ia loncat ke dalam taman. Keadaan taman bunga itu tidak berapa terang, karena penerangan yang digunakan di situ hanya beberapa buah teng yang digantungkan di beberapa batang pohon. Tapi penerangan yang suram-suram ini bahkan menambah keindahan taman dan Tiong Li merasa dirinya berada dalam surga karena ternyata di dalam taman itu tertanam ratusan macam bunga yang indah-indah dan ada yang menyiarkan bau harum sekali. Tapi ia tidak lama menikmati dan mengagumi semua keindahan ini, hanya cepat berindap-indap mendekati bangunan. Pada saat itu, kebetulan sekali dua orang penjaga jalan dengan tindakan perlahan ke arahnya. Tiong Li tak ingin menggunakan kekerasan karena khawatir kalau-kalau mereka sempat berteriak dan menimbulkan gaduh, maka ia lalu enjot tubuhnya ke atas pohon. Gerakannya demikian ringan hingga tidak menerbitkan suara, hanya tampak daun pohon di mana ia berada bergoyang-goyang sedikit. Namun hal ini cukup untuk membuat kedua orang penjaga itu bercuriga dan tahan tindakan kaki mereka. Laungko, mengapa tidak ada angin daun pohon itu bergoyang-goyang tanya seorang? Aha, paling-paling tentu burung malam yang banyak berkeliaran di atas pohon, jawab kawannya. Mungkin kau benar. Kalau orang tentu gerakannya akan mengeluarkan suara, kata orang pertama, tapi karena masih sangsi, ia lalu pungut sepotong batu kecil dan menimpuk ke jurusan pohon itu. Tiong Li kagum akan ketelitian orang. Batu itu tepat meluncur ke arah dadanya, maka ia ulur tangan dan menyambut batu itu yang lalu dilemparkan ke belakangnya. Aha, burung itu tentu sudah terbang kata penyambit itu dan mereka berdua lalu melanjutkan perondaan mereka di sekitar gedung itu. Tiong Li lalu loncat turun dan kini ia berhasil mengintai ke dalam ruang yang terang itu. Ia melihat betapa di dalam ruang itu penuh orang-orang yang mengelilingi meja besar. Tiga orang imam Tibet berjubah merah tampak duduk di kursi kehormatan, sedangkan belasan lama jubah kuning juga mengelilingi meja itu. Ketika Tiong Li memperhatikan pula, ia terkejut karena melihat bahwa Bangkok si Garuda sakti dan Hopak Chit Kiam, tujuh pedang dari Hopak, yakni orang-orang yang dulu membantu Siao Leong dan Bu Eng Chu di puncak Bukit Kisan berada di situ pula. Mereka ini duduk di rombongan tuan rumah, bersama beberapa orang gagah lainnya. Dan di kepala meja, di tempat tuan rumah dengan sebuah kursinya yang besar dan terukir indah duduklah seorang tinggi kurus yang dilihat dari pakaiannya tentulah seorang berpangkat besar yang hartawan. Tiong Li dapat menduga bahwa bangsawan ini tentulah pangeran Yoh yang ditakuti orang. Pangeran Yoh itu berusia kira-kira 45 tahun. Matanya sipit dan mulutnya selalu seperti mengejek dan memandang rendah orang lain. Orang yang biasa melihat mulutnya ini tentu akan heran sekali melihat pada waktu ia menghadap dan bicara dengan Kaisar, karena sifat dan bentuk mulutnya menjadi lain sekali, penuh hormat dan ramah, dan sopan tutur sapanya. Tapi sekarang ini, biarpun di depannya duduk tamu-tamu agung, utusan-utusan terhormat dari kepala pendekta lama di Tibet, namun ia masih tetap merasa dirinya jauh lebih tinggi dan pandang mereka sambil kedikan kepala. Setelah mengintai dan mendengar percakapan mereka beberapa lama, Tiong Li merasa heran sekali karena ternyata bahwa utusan-utusan dari Tibet ini membuat persekutuan rahasia dengan pangeran Yoh. Karena merasa cemas melihat perkembangan agama Kuan Im yang makin meluas di daerah perbatasan Sien Ki yang Tibet, maka para pendekta lama menjadi marah dan anggap bahwa Kuan Im Kau menyaingi mereka. Tapi pada masa itu, pemerintah yang berkuasa di Tibet, yakni dalam tangan kepala pendekta lama yang sangat berpengaruh, telah mengatakan damai dan bersahabat dengan Kaisar Tiongkok, maka para pendekta lama itu tidak berani semparangan bergerak dan mengganggu pendekta-pendekta Kuan Im Kau yang seluruhnya terdiri dari orang-orang dari daratan Tiongkok pedalaman. Kemudian kepala pendekta mengadakan hubungan dengan pangeran Yoh yang selainnya berpengaruh, juga terkenal sangat tamak akan harta kekayaan. Maka diutuslah ketiga imam jubah merah itu dengan para imam jubah kuning untuk mengantar barang-barang berharga sebagai tanda penghormatan dan untuk merundingkan tentang pembasmian kelenteng Kuan Im. Para imam Tibet itu maklum bahwa pendekta-pendekta Kuan Im Kau tak boleh dibuat gegabah karena memiliki kepandayan tinggi. Di dalam perundingan yang diadakan pada malam itu diambillah keputusan bahwa pangeran Yoh akan memperjuangkan izin dari Kaisar untuk membubarkan dan menghancurkan Kuan Im Kau dengan tuduhan memerontak. Memang telah terkenal bahwa imam-imam dari Kuan Im Kau tidak ada yang sudi menjadi anjing-anjing penjilat Kaisar, bahkan membenci para durna yang memeras rakyat. Kemudian, setelah mendapat izin, pangeran Yoh akan memperkuat rombongan imam-imam Tibet itu untuk bersama-sama menghancurkan Kuan Im Kau dengan perjanjian bahwa patung emas Dewi Kuan Im dan sekalian harta dari emas dan peak yang terdapat dalam Bimau itu akan diserahkan seluruhnya kepada pangeran Yoh. Perjanjian ini diterima baik oleh utusan Tibet, karena mereka ini sesungguhnya tidak menghendaki harta. Di istana kepala pendekta lama mereka telah cukup banyak terdapat barang-barang berharga, emas, dan batu-batu permata. Apakah artinya patung Dewi Kuan Im dan lain-lain barang itu? Mendengar persekutuan ini, biarpun Tiong Li merasa tak senang dan di dalam hati membela para imam dari Kuan Im Kau, namun pemuda ini pikir bahwa persoalan ini sebetulnya bukanlah urusannya dan sama sekali tiada sangkut kautnya dengan dia, karena bukankah ia mempunyai tugas yang lebih penting, yaitu mencari kawan-kawannya untuk melenyapkan segala ketidak-enakan yang terasa di antara mereka secara terang-terangan? Setelah berpikir demikian, maka ia balikan tubuh hendak pergi dari situ. Tapi tiba-tiba kakinya kena injak tempat rahasia yang dipasang di situ dan tiba-tiba terdengarlah bunyi nyaring di dalam gedung karena ternyata alat rahasia itu bekerja dan memberi tanda ke dalam. Orang-orang yang berada di situ, baik yang berada di dalam maupun yang berjaga di luar, menjadi kaget sekali dan mereka cepat loncat keluar dan mencari tahu sebabnya. Tiong Li juga terkejut dan hendak segera loncat ke taman, tapi ia telah terlambat karena empat orang penjaga yang menyerbu dari luar dapat melihatnya dan segera membentak. Penjahat dari mana begitu berani mati dan tanpa menanti jawaban, empat batang golok menyambar ke tubuh Tiong Li. Tapi empat orang penyerang itu menjadi terkejut sekali karena pemuda itu tahu-tahu telah melejik di antara sinar empat golok itu. Dan telah lenyap dari pandangan mati mereka. Tiba-tiba Tiong Li telah mencelap ke atas genteng, tapi kini ia menghadapi para imam Tibet yang telah mencegat di atas genteng pula. Juga Hopak Chit Kiam dan Bangkok si Garuda sakti sudah berada di sit. Beberapa orang pengawal mengejar naik dengan obor di tangan, maka keadaan menjadi terang dan wajah Tiong Li dapat terlihat nyata. Tiba-tiba Bangkok si Garuda sakti bertindak maju dan berteriak keras. Selaka, orang ini matumete. Tiong Li tertawa keras. Orang tua, kau sudah kenal padaku dan kau tahu aku bukan matumete. Bohong. Justru karena aku telah kenal kau maka aku tahu kau matumete. Cui suhu sekalian, orang ini benar-benar penyelidik wanim kau. Aku tahu betul, karena ia adalah kawan baik si iblis wanita itu. Maka terdengar seruan-seruan marah dari para imam itu. Tiong Li terkejut mendengar ini. Siapakah yang dimaksudkan iblis wanita oleh Bangkok ini? Apakah Lianeng? Ataukah Hang Chu? Agaknya mereka ini pernah makan tangan seorang di antara dua orang gadis kawannya itu hingga memusuhinya. Tapi apa hubungannya dengan kawan im kau? Tiong Li tak sempat banyak berpikir karena para imam jubah kuning telah maju dengan pedang di tangan. Ia dikepung oleh. Belasan orang itu dan terpaksa Tiong Li cabut keluar pikulan obatnya yang tadi diselitkan di pinggangnya. Sekali gebrak saja ia berhasil membuat beberapa batang pedang terpental dari tangan musuh dan kagetlah semua imam itu melihat kelihayan anak muda yang mereka sangka makanan empuk itu. Sebaliknya Ho Pak Chit Kiam si tujuh saudara berpedang dan Bangkok yang telah tahu akan kelihayan Tiong Li berlaku hati-hati dan kini mulai ikut maju mengepung. Keadaan Tiong Li sungguh berbahaya karena para pengeroyuknya adalah orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi. Ia putar pikulannya sedemikian rupa dan senjatanya yang aneh ini memang mempunyai gerakan istimewa dan tidak terduga hingga lagi-lagi beberapa orang imam jubah kuning berseru kaget. Akhirnya tiga orang imam jubah merah yang juga sudah berada di situ, mementak marah dan tiga bayangan merah berkelebat dan menyerang Tiong Li. Anak muda ini terkejut sekali karena tiga orang ini benar-benar kosen. Hampir saja ia mendapat celaka ketika tiga orang ini maju berbareng dan mengirim tiga macam serangan dengan tangan mereka yang memiliki tenaga WEK yang hebat. Baiknya Tiong Li memang telah berlaku waspada dan telah maklum bahwa para pengeroyuknya adalah orang-orang yang berkepandayan tinggi hingga ia dapat cepat gunakan ginkangnya yang luar biasa dengan jalan menekan pikulannya pada. Wuhungan dan enjot tubuhnya mencelat ke atas berjumpalitan beberapa kali dan tahu-tahu ia telah melayang ke wuhungan rumah lain. Tapi alangkah kagetnya ketika ia turunkan kakinya di wuhungan itu, tahu-tahu ada angin menyambar dari belakang dan tiga orang imam jubah merah itu kembali telah berada di situ dan mengirim serangannya yang berbahaya. Bagus! Rupanya kalian hendak mengadu jiwa teriak Tiong Li gemas. Ia lalu keluarkan seluruh kepandayannya. Tapi ternyatalah segera bahwa ia tidak mampu mendesak tiga imam itu, karena kepandayan tiga imam itu tidaklah berada di sebelah tingkat kepandayannya sendiri. Andai kata ia melawan seorang diri pada mereka saja, belum tentu ia mampu menjatuhkan dengan mudah dan cepat, apalagi harus menghadapi ketiga-tiganya. Harus diketahui bahwa ketiga imam lama jubah merah itu adalah tiga tokoh ternama di Tibet yang menduduki tingkat kedua. Mereka ini adalah Ui Liyong Taisu, Ang Liyong Taisu, dan Hek Liyong Taisu dan sesuai dengan nama mereka, Ui Liyong Taisu bermuka semu kuning, Ang Liyong Taisu bermuka merah, dan Hek Liyong Taisu bermuka hitam. Dan ketiganya memiliki kepandayan khusus yang tinggi. Ui Liyong Taisu bersenjatakan sepasang sumpit kuningan yang digerakkan cepat sekali untuk menotok jalan darah dan tiap kali ia mainkan sepasang sumpit kuningan yang selalu digosok sampai mengkilap itu, senjatanya menyambar-nyambar menyilaukan mat celawan. Ang Liyong Taisu bersenjata sepasang hutim atau kebutan yang panjang dan pendek. Yang panjang di tangan kanan dan yang pendek di tangan kiri. Juga sepasang hutim ini berbahaya sekali karena ujung hutim yang berambut lemas ini dapat digerakkan dengan tenaga WEK hingga menjadi keras dan dapat menotok jalan darah pula. Berbeda dengan kedua saudaranya, Hek Liyong Taisu tak pernah mainkan senjata. Ia andalkan sepasang kepalannya yang telah dilatih hebat dan sampai menjadi hitam. Kulit lengannya ini telah menjadi kebal dan kuat untuk dipakai menangkis senjata tajam. Selain ini, ia pun pandai menggunakan senjata rahasia, yakni pelor besi yang hitam pula dan yang diisi obat sedemikian rupa hingga kalau tertangkis oleh senjata musuh, pelor itu dapat meledak dan melepaskan jarum-jarum kecil sekali. Demikianlah, maka tidak heran jika Tiong Liyong biarpun memiliki kepandayan tinggi, merasa sibuk sekali dan terdesak hebat. Ha, ha, ha. Anak muda, sayangilah jiwa dan kepandayanmu. Kau masih begini muda tapi kepandayanmu sudah boleh juga. Lebih baik kau menyerah dan membantu kami berkata Ue Liyong Tai Su yang tunda sepasang sumpitnya. Kau anggap aku manusia macam apakah? Tak tahu malu balas Tiong Liyong menyindir hingga si muka kuning itu menjadi marah sekali. Kau mencari mampu serunya dan sepasang sumpitnya meluncur cepat menyerang tempat berbahaya. Kalau sekali saja serangan ini mengenai tubuh Tiong Liyong, maka jiwa anak muda itu berada dalam bahaya maut. Tetapi biarpun sangat terdesak, Tiong Liyong pergunakan seluruh kemahirannya dan seluruh kepandayan ginkangnya untuk mencelat ke sana kemari sambil mencari ketika untuk melarikan diri. Pada saat ia terdesak sekali, tiba-tiba datang serangan tangan kiri Hek Liyong Tai Su. Serangan hebat ini datang pada saat ia sibuk menangkis serangan sepasang sumpit dan hutim, hingga tak mungkin dihindarkan pula. Terpaksa Tiong Liyong miringkan tubuh dan pasang pangkal lengannya yang diisi tenaga Wee Keng untuk menerima pukulan itu. Buk dan Tiong Liyong terpental setombak lebih. Ia jatuh berdiri di atas genteng, tetapi merasa betapa lengannya menjadi kesemutan dan, ia maklum telah mendapat luka di dalam. Keadaannya serba susah sekali, karena mau lari tak mungkin karena ilmu lari cepat musuh-musuhnya bukanlah rendah. Mau melawan terus juga tiada harapan. Tiba-tiba, ketika ketiga imam jubah merah itu loncat untuk menghabiskan nyawanya, berkelebatlah bayangan putih di barengi bentakan nyaring. Imam-imam busuk pergilah dan benar saja, begitu bayangan itu menyerang, Hek Liyong Tai Su telah kena terpukul oleh sebatang tongkat yang digerakkan secara luar biasa hingga tulang kering bawah lutut Hek Liyong Tai Su terpukul hampir patah. Imam muka hitam itu tak dapat menahan rasa sakitnya dan ia jatuh di atas genteng yang menjadi pecah, dan ia tinggal duduk di situ sambil memijit-mijit kakinya dengan muka peringisan. Hang Chu, kau datang Tiong Li berseru girang sekali, tapi tiba-tiba ia merasa mukanya berubah merah dan panas karena teringatlah ia akan persoalan yang ada di antara mereka. Tiong Li, hayo kita gempur imam-imam busuk ini teriak Hang Chu yang putar tongkatnya sedemikian rupa hingga kedua imam itu terkejut sekali karena ternyata bahwa kepandayan gadis yang baru datang ini tidak kalah lihainya dengan pemuda itu. Tiong Li mendapat semangat baru dan biarpun punda dan lengan kirinya tak dapat digunakan, namun tangan kanannya masih dapat mainkan pikulannya dengan hebat. Kini Ui Liong Taisu dan Ang Liong Taisu tidak mendesak terlalu dekat karena mereka harus pula bersilat secara hati-hati. Hang Chu yang tahu bahwa Tiong Li telah terluka segera berkata, Mari kita pergi saja, tak perlu melayani dua imam busuk ini terlebih lama pula. Tiong Li berterima kasih sekali atas ajakan ini, karena ia pun telah merasa betapapun dak kirinya sakit sekali dan sebentar lagi tentu luka itu akan menghebat. Ia lalu putar pikulannya mengirim serangan maut kepada Ang Liong Taisu hingga lawannya ini mencelat mundur. Saat itu adalah kesempatan baik bagi Tiong Li, maka ia lalu loncat jauh diikuti oleh Hang Chu. Karena merasa penasaran Ui Liong Taisu segera berteriak, Hek Su Te, lekas gunakan senjata rahasiamu. Tapi Hei Liong Taisu yang masih duduk di atas genteng sambil pencet-pencet kakinya hanya mengerang. Aduh kakiku, aduh kakiku. Kedua saudaranya segera memeriksa dan ternyata tulang kaki yang terpukul itu agak kretak dan kulitnya matang biru dan bengkak. Maka segera mereka tolong saudara ini. Sementara itu, para pengawal lain juga telah tiba di situ dan sama-sama menolong Hek Liong Taisu yang digotong ke dalam gedung Pangeran Yoh. Pangeran Yoh marah sekali mendengar betapa matu-matu itu telah dapat melarikan diri. Ia gebrak-gebrak meja dan memaki-maki para pergawalnya yang dikatakan tidak becus. Masa untuk menangkap seorang matu-matu yang masih muda saja kalian tidak mampu. Ah, sungguh celaka. Tentu ia akan memberi laporan ke kelenteng Kuan Imbyo dan mereka tentu akan membuat persiapan dan penjagaan kuat. Gagalah rencana kita. Bagaimana pikiran dan pendapatmu, Ui Toti yang tanyanya kepada Ui Liong Taisu yang mengepalai rombongan Imam Utusan. Memang musuh mempunyai banyak orang pandai. Tapi tak perlu kita takut. Biarpun Hek Sute terluka kakinya, namun ia telah memberi persen kepada pangkal lengan matu-matu itu. Dan ketahuilah bahwa bekas tangan Hek Sute bukankah tidak terbahaya. Kalau tidak segera mendapat obat yang mujijat, dalam satu-dua hari ini pemuda itu tentu akan menderita sakit hebat dan racun pukulan itu akan dapat menewaskan jiwanya. Yotai Jin merasa girang mendengar itu. Tapi, betapapun juga, lebih baik kalian segera berangkat ke sana mendahului mereka agar penyerbuan ini akan lebih berhasil dan mudah. Semua utusan dari Tibet menyanggupi dan malam itu juga diadakan persiapan untuk berangkat besok pagi-pagi sekali, menuju ke perbatasan Xinjiang dan Tibet untuk menghancur leburkan Kuan Imkau dan seberapa dapat membunuh mati semua imam di situ dan merampas semua harta kekayaan. Hang Chu dan Tiong Li beruntung sekali bahwa yang terluka adalah Hak Liong Taisu, karena kalau si muka hitam itu tidak terluka, mereka tentu takkan dapat lari semudah itu dan masih akan terancam bahaya oleh pelor-pelor yang liai dari imam muka hitam itu. Tiong Li hendak kembali ke rumah penginapannya, tapi Hang Chu mencegah. Boleh kita mampir sebentar untuk mengambil barang-barangmu, tapi kita harus pergi ke tempat persembunyianku. Di kota raja kita sudah tidak bisa bergerak leluasa lagi karena orang telah mengenal kita. Mereka lalu mampir ke rumah penginapan Tiong Li, dan dengan diam-diam mereka masuk ke kamar pemuda itu melalui jendela, lalu ambil semua barang-barang yang ditinggal di situ. Kemudian, mereka lalu menuju keluar kota raja. Di tengah jalan Tiong Li telan dua butir obat untuk mencegah menjalarnya racun di pundaknya. Tapi ternyata pekerjaan para pengawal cepat sekali. Pada waktu mereka masih bertempur melawan tiga imam jubah merah tadi, para pengawal telah memberi perintah kepada penjaga pintu gerbang tembok yang mengelilingi kota raja untuk melarang semua orang yang hendak keluar meninggalkan kota itu. Dan penjagaan di situ diperkuat, bahkan ada beberapa orang pengawal yang telah berada di situ menjaga pula. Bagaimana, kita terjang saja mereka tanya Hang Chu karena gadis ini juga bingung melihat penjagaan demikian kuat. Tiong Li geleng-geleng kepalanya sambil menunjuk kepada pundaknya. Aku terluka agak payah juga. Perlu diobati dulu dan tak dapat aku gunakan tenaga bertempur. Kalau kau maju sendiri, tentu kau akan menang, tapi belum tentu dapat keluar dari sini, karena para penjaga dan pengawal lain tentu datang membantu, juga kita tidak tahu kera bagaimana membuka pintu gerbang yang berat itu. Kurasa tentu ada rahasia pada pintu itu. Selamanya Tiong Li berlaku hati-hati dan selalu mempertimbangkan masak-masak lebih dulu sebelum bertindak, maka Hang Chu yang telah kenal padanya dan maklum akan kecerdikan pemuda ini, minta nasihatnya. Mendengar pendapat Tiong Li, ia menyatakan setuju juga, tetapi bagaimanakah mereka akan dapat loloskan diri? Kita terpaksa harus bermalam di dalam kota ini, akhirnya Tiong Li berkata, besok siang kalau pintu gerbang sudah dibuka, kita bisa keluar dengan mudah. Hang Chu memandangnya heran. Mudah? Kau aneh sekali. Semua pengawal akan mengenal kita dan dengan mudah kita dikeroyok. Tetapi Tiong Li hanya tersenyum dan melihat betapa pemuda itu tersenyum sambil meringis menahan sakit, baru Hang Chu teringat akan luka di pundak pemuda itu, maka ia lalu buru-buru mendahului pemuda itu mencari tempat penginapan. Di dalam kota itu, terdapat sebuah bimau besar yang berloteng dan di atas loteng itulah kedua anak muda itu bersembunyi. Dengan menggunakan kepandayan mereka, keduanya loncat naik tanpa diketahui oleh penjaga bio yang berada di bawah. Kebetulan sekali bio bagian atas itu kosong, maka mereka dapat menempati tempat itu dengan aman. Tiong Li lalu keluarkan keranjang dan bungkusan obat dari pikulannya, lalu mengobati luka di pundaknya. Ternyata bahwa He Liong Tai Su mempunyai tangan yang jahat dan lihe karena tangan itu telah terendam dan mengandung hawa beracun. Pukulan tangannya tidak hanya berat dan bertenaga Wee Kang yang sukar dilawan, juga membawa hawa yang berbisa. Baiknya tenaga Wee Kang pemuda itu sudah cukup tinggi maka ia dapat pergunakan tenaganya untuk menahan dan melawan pengaruh bisa. Pula, tadi ia telah makan obat penawar hingga racun itu hanya berhenti di pundaknya saja dan membuat kulit pundaknya tampak hitam. Tiong Li gunakan tiga jarum untuk membuka jalan darah di pundaknya hingga bekas tusukan jarum itu mengeluarkan darah hitam. Kemudian dengan semacam obat tempel atau koyo, ia keluarkan semua racun dari pundaknya. Setelah beres mengobati lukanya, Tiong Li lalu bersamadi untuk menyembuhkan bekas pengaruh racun di pundaknya itu. Kepada Hang Chu ia minta supaya mengumpulkan tenaga untuk besok dan tentang cara keluar dari kota raja dengan selamat baik diserahkan saja kepadanya. Pada keesokan harinya, setelah matahari naik agak tinggi, barulah pintu gerbang dibuka. Orang-orang yang lalu lintas merasa gelisah, terutama para pedagang yang mempunyai keperluan untuk mengeluarkan gerobaknya keluar kota atau yang hendak masuk kota, mereka ini harus menanti di dalam atau di luar pintu. Penjagaan di pintu gerbang itu diperkuat dan tampak beberapa pengawal keraton berada pula di situ dengan tangan mereka siap digagang golok. Orang-orang yang lalu lintas di situ diamat-amati dengan metu, tajam. Di antara banyak orang yang keluar kota melalui pintu gerbang itu, terdapat dua orang pemuda tani yang berwajah buruk sekali. Yang seorang berwajah hitam dengan metu besar sebelah, sedangkan orang kedua wajahnya bopeng dan biarpun ia masih muda, tapi rambutnya sudah penuh huban. Dua orang ini berjalan perlahan seakan-akan tidak ambil peduli sama sekali akan segala keributan para penjaga itu. Dan para penjaga juga tidak pedulikan mereka, karena yang mereka cari adalah seorang pemuda yang cakep dan seorang gadis cantik yang malam tadi telah berani mengacaukan gedung Pangeranio. Namun, biarpun dijaga keras sampai hari menjadi sore, kedua anak muda yang dicari-cari itu tidak tampak muncul dari situ. Oleh karena ini, maka para penjaga menjadi khawatir sekali, dan menyangka bahwa kedua orang itu tentu masih berada di dalam kota raja dan siapa tahu gedung mana lagi yang akan dikacau oleh mereka. Sedangkan pada waktu itu, para jagoan-jagoan keraton yang terliai, pagi-pagi tadi telah berangkat semua bersama para imam dari Tibet. Mereka ini tentu saja sama sekali tak pernah menduga bahwa dua orang muda yang buruk rupa tadi, setelah pergi jauh sekali dari tembok kota raja, mampir di sebuah anak sungai dan sambil tertawa geli mereka cuci muka dan berganti pakaian. Sebentar saja dua orang yang buruk mencijikan tadi telah berganti rupa menjadi Tiong Li dan Hong Chu. Ternyata, dengan kepandainya ilmu pengobatan yang diwarisinya dari Ki Yang Chu Liyong, Tiong Li telah dapat mengubah rupa dan rambut mereka sedemikian rupa hingga jangankan para penjaga itu, biarpun mereka sendiri kalau dapat melihat muka sendiri tentu takkan dapat mengenal. Setelah dapat lolos dari penjagaan di gerbang benteng itu dengan mudah, Tiong Li dan Hong Chu lalu melanjutkan perjalanan mereka. Hong Chu, tak perlu kiranya aku menyatakan padamu betapa besar rasa terima kasihku atas pertolonganmu malam tadi, kata Tiong Li di tengah perjalanan. Aha, jangan terlalu sungkan, bukankah kita sahabat baik? Sungguh aku tidak sangka akan bertemu dengan engkau di kota raja. Sebetulnya, bagaimana kau bisa tiba di sana? Bukankah kau pergi mengejar lian yang tanya Tiong Li? Memang maksudku semula hendak mengejar lian yang, tapi ia lihai sekali dan larinya keras hingga aku kehilangan jejaknya. Berpekan-pekan aku mencari-cari dan menjelajah banyak tempat, tapi sia-sia belaka. Maka aku lalu menjadi putus asa dan merantau tanpa tujuan sampai berbulan-bulan. Akhirnya, dengan secara kebetulan sekali, aku melihat Hopak Chit Kiam. Tentu saja aku ingat kepada mereka ini yang dulu membantu musuh-musuh kita. Mereka datang dari jurusan barat membawa beberapa orang kawan dan di antaranya ada yang terluka. Melihat luka yang mereka derita, aku heran karena luka itu hanya dapat ditimbulkan oleh pukulan Huomo Kang dari Lian Eng. Karena itulah maka diam-diam aku mengikuti mereka dan pada malam hari aku mencuri dengar percakapan mereka. Dan benar saja, yang melukai mereka adalah Lian Eng. Di mana, adanya gadis itu Tiong Li bertanya dengan tak sabar. Menurut pendengaranku yang terpotong-potong, agaknya mereka itu baru pulang dari menyerbu Kuan Imbyo dan agaknya Lian Eng berada di sana membantu para imam Kuan Imkau dan mengusir mereka yang menyerbu ini. Lalu bagaimana? Tanya Tiong Li dengan hati tertarik. Aku masih curiga dan terus saja mengikuti mereka, tapi mereka itu menuju ke kota Raja. Menurut pembicaraan mereka yang dapat ku tangkap, mereka menanti di gedung pangeran Yoh dan menanti datangnya utusan rombongan imam lama dari Tibet. Telah beberapa malam aku menyelidik di atas gedung itu, tapi belum juga rombongan yang dinanti-nanti itu tiba. Akhirnya, malam tadi aku datang lagi menyelidiki keadaan gedung itu dan melihat K sedang dikeroyok. Ah, kalau begitu, tahulah aku mengapa aku dicap-met-met oleh mereka. Tentu kita dianggap sengaja datang mematamatai mereka untuk membantu Lian Eng dan Kuan Imkau, kata Tiong Li. Tapi Hang Chu masih saja merasa heran dan tidak mengerti. Kurasa Lian Eng hanyalah membantu para imam Kuan Imkau, jadi hanya kebetulan saja ia berada di sana. Apakah hal ini tidak mereka ketahui? Apakah mereka menganggap bahwa Lian Eng akan terus-menerus membela Kuan Imkau? Habis, kalau menurut pendapatmu, bagaimana baiknya? Tanya Tiong Li. Bagaimana baiknya? Tentu saja kita harus segera mendahului pergi ke Kuan Imbyo di perbatasan Sien Kiang. Biarpun Cici Lian Eng sengaja membela Kuan Imkau maupun tidak, tapi ia tentu mempunyai alasan kuat sekali untuk membela Kuan Imkau mati-matian, maka tak boleh tidak aku harus pergi ke sana dan melindungi kelenteng itu. Siapa tahu kalau-kalau aku akan dapat bertemu dengannya di sana. Kemudian, setelah memandang pemuda itu, ia berkata lagi, tapi, tentu saja aku tidak memaksamu untuk ikut pergi ke tempat yang sangat jauh itu. Hi, mengapa begitu? Kalau kau pergi ke sana, mengapa aku tidak? Bukankah aku kawan Lian Eng dan kawanmu pula? Kau kemudian pemuda itu teringat betapa menurut dugaannya gadis ini mencinta Siaumat, maka ia lalu berkata dengan wajah sungguh-sungguh setelah menunda larinya. Hangcu, dengarlah baik-baik. Soal yang dibicarakan oleh guru-guru kita itu, jangan kau anggap bahwa aku mendesak. Tidak, nona yang baik, aku tidak mendesakmu. Biarpun aku harus menyatakan secara terus terang bahwa hal itu memang merupakan cita-cita muluk dalam mimpi bagiku. Nah, kau sudah mendengar isi hatiku dan pendirianku, maka janganlah kau gelisah dan anggap bahwa aku, aku sudah, sudah anggap urusan kita itu sebagai hal yang pasti. Hangcu tundukan mukanya yang agak kemerah-merahan. Memang, seandainya tidak ada Siaumat di dunia ini, tentu ia takkan ragu-ragu menerima seorang pemuda sebagai Tiong Li ini untuk menjadi suaminya. Tapi ia telah tertarik kepada Siaumat sungguhpun ia dapat menduga bahwa pemuda yang dicintanya itu tidak membalas kasihnya dan sebaliknya mencinta Lian Eng. Tiong Li, kau memang seorang laki-laki jantan yang suka berterus terang. Sikap inilah yang selalu kejunjung tinggi. Tapi ketahuilah bahwa aku sendiri pun sama sekali belum mendapat kepastian dalam hal ini. Biarlah kita tunda saja dulu hal yang masih mentah ini dan kita harus memikirkan keadaan Cici Lian Eng yang malang. Hati Cici Lian Eng keras sekali, maka keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan suara hatinya tentu akan membuat ia patah hati dan bertindak nikat. Marilah kita cari dia dulu, dan juga Siaumat aku tidak tahu. Apa jadinya dengan kedua saudara kita itu sekarang? Metu, Tiong Li bercahaya kagum dan girang. Ia maklum bahwa gadis di depannya ini benar-benar cerdas otaknya dan agaknya sudah dapat menangkap pula segala rahasia cinta segi empat ini. Juga ia sangat kagum akan kebijaksanaan Hang Chu, karena di dalam kekecewaannya telah tertolak cintanya terhadap Siaoma yang sebaliknya mencinta Lian Eng. Gadis ini tidak menaruh dendam kepada Lian Eng, tapi sebaliknya bahkan menaruh hati kasihan. Rasa kagumnya menjadi rasa haru yang ketika ia pandang mata Hang Chu menyuram, maka dengan suara setengah berbisik Tiong Li berkata, Hang Chu, kau-kau mencinta Siaoma, bukan? Gadis itu menatap muka kawannya, lalu sambil menggigit bibir dan menahan jatuhnya air mati yang telah membasahi bulu matanya, ia mengangguk perlahan. Alangkah mulianya hatimu, Hang Chu. Jawabanmu tidak membuat aku kecewa, bahkan membuat aku sangat kagum padamu. Kau jujur dan mulia, kau cerdik dan bijaksana. Aku hanya doakan semoga kelakau bahagia hidup di samping Siaoma, ia seorang yang baik. Tak tertahan rasa terharu yang menyerang hati gadis itu dan titik air mati yang ditahan-tahannya tadi menetes turun. Tapi ia segera tindas perasaannya dan tetapkan hatinya, lalu memaksa senyum menerangi kemuraman wajahnya. Bagaimana kita ini? Katanya hendak mendahului bangsat-bangsat itu kekuan imbio, tak taunya kita mengobrol seperti kakek dan nenek yang cerwet. Lagi-lagi Tiong Li pandang mulut dengan giginya yang rata sedang tersenyum di depannya itu dengan kagum sekali. Ia pun ikut tersenyum, lalu berkata, Hayo kita berlomba. Sudah tahukah kau jalan menuju ke sana? Hang Chu mengangguk dan mereka lalu gunakan ilmu lari cepat. Tubuh mereka lenyap dan merupakan bayangan saja yang berkelebat cepat. Ternyata ilmu lari cepat mereka berimbang dan Tiong Li hanya menang sedikit saja. Tapi pemuda ini tentu saja tidak mau. Tinggalkan gadis itu dan berlari di sebelah Hang Chu sambil panggul pikulan keranjang obatnya. Telah dua hari mereka mengejar, tapi belum juga dapat melihat rombongan imam Tibet dengan kamrat-kamratnya yang berangkat lebih dulu. Mereka menjadi heran sekali. Tentu saja Tiong Li dan Hang Chu yang hanya mengenal jalan besar, tidak tahu bahwa mereka itu telah pergi melewati jalan kecil yang memotong dan lebih dekat hingga dapat mendahului taruna remaja itu. Mari kita tengok dulu keadaan Lian Eng, gadis keras hati, murid Huomoli yang lihai itu, yang tak dapat menahan perasaan hatinya dan di depan keempat guru besar di puncak Tangla, telah melarikan diri ketika diberitahu bahwa ia hendak dijodohkan dengan Xiaoma. Rasa marah, kecewa, sedih dan terharu bercampur aduk di dalam hatinya hingga membuatnya menangis terisak-isak sambil lari cepat sekali karena ia telah gunakan ilmu lari cepat yang paling hebat. Gadis ini merasa sakit hati sekali dan adatnya yang keras membuat ia berlaku nekat. Jurang-jurang besar kecil diloncati begitu saja tanpa dihiraukan bahaya jika jatuh terpeleset. Karena inilah maka ia dapat turun dari gunung itu dengan cepat sekali dan sukarlah bagi Hang Chu yang mengejar dapat menyandaknya. Ia merasa menyesal sekali. Mengapa orang-orang tua itu demikian bodoh? Mengapa mereka tidak bertanya lebih dulu dan tahu-tahu secara lancang menjodohkan orang, demikian pikirnya dengan hati kesal? Mengapa ia dijodohkan dengan Xiaoma dan Hang Chu dengan Tiong Li? Mengapa bukan ia dengan Tiong Li dan Hang Chu dengan Xiaoma? Ah, memang harus diakuinya bahwa Xiaoma mencinta padanya dan ia tahu pula bahwa Xiaoma adalah seorang pemuda yang gagah perkasa, jujur dan baik. Semenjak pertemuan pertama ketika ia masih gagu dulu, memang Xiaoma telah memperlihatkan cinta dan pemelaannya. Agaknya cinta Xiaoma kepadanya inilah yang membuat orang-orang tua itu menarik kesimpulan bahwa jodohnya adalah pemuda itu. Kalau saja di dunia ini tidak ada Tiong Li, kalau saja ia tak pernah ditolong oleh Tiong Li dan gurunya hingga dapat bicara pula, kalau saja hatinya tidak seberat itu condong kepada Tiong Li, tentu ia akan tunduk dan puas akan keputusan orang-orang tua itu. Memang selain Tiong Li, agaknya sukar menemukan seorang pemuda sebaik Xiaoma tetapi di sana ada Tiong Li demikianlah sambil lari cepat, Lian Eng putar-putar otaknya dan akhirnya tangisnya berhenti juga. Ketika ia lari secepat terbang hampir tiba di kaki gunung, tiba-tiba dari bawah ia melihat seorang pendeta berlari-lari naik dengan Wajah tampak bingung dan tergesa-gesa. Lian Eng menghampiri dan ketika pendeta itu melihat seorang gadis cantik berlari secepat terbang dari atas, ia segera angkat tangan memberi isyarat supaya gadis itu berhenti. Tolonglah, Nona, pertapa itu berkata dengan napas terengah-engah, tolong beritahu di mana Pinto dapat bertemu dengan Huo Xian Li. Mendengar nama, gurunya disebut, Lian Eng memandang tajam dan penuh perhatian. Rambut pendeta itu diikat menjadi satu di tengah-tengah, ujungnya dipotong dan ikatan itu dihias dengan setangkai teratai perat. Jubah pendeta itu berwarna kuning dan di bagian dadanya terdapat selaman tiga bunga teratai. Maka teringatlah Lian Eng akan perkumpulan agama Kuan Im kau yang dulu kehilangan patung Dewi Kuan Im hingga menimbulkan heboh dan pertempuran ramai. Kau mau apa mencari Huo Xian Li tegurnya dengan kaku? Tolonglah, Li Hiap. Pinto hendak bertemu dengan Huo Xian Li dan memohon pertolongannya imam itu lalu menjura dan perkenalkan diri. Pinto adalah murid ketiga dari Kuan Im Pai. Lian Eng pergunakan sepasang matanya yang tajam untuk memandang ke kaki bukit dan mencari-cari, tetapi ia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Maka ia lalu menegur. Kau minta ditolong apakah? Kulihat tidak ada sesuatu yang mengancamu untuk apa minta tolong? Imam itu memandang Lian Eng dan agaknya kurang senang. Nona, dapatkah kau menolong Pinto dan memberitahukan di mana tempat tinggal Huo Xian Li? Urusanku penting sekali. Kau katakan dulu apa keperluanmu sebelum ku jawab. Kata-kata Lian Eng yang tegas dan tetap itu membuat imam itu tiba-tiba timbul dugaan bahwa mungkin inilah Huo Xian Li. Bukankah kawan-kawannya memberitahu bahwa Huo Xian Li biarpun usianya sudah tua tapi masih cantik seperti bidadari? Maka ia lalu menjura lagi, kini lebih dalam dan lebih menghormat. Apakah, apakah Pinto berhadapan dengan Huo Xian Li sendiri? Lian Eng menjawab. Aku muridnya. Sama saja kau bertemu dengan Huo Xian Li atau dengan muridnya. Kau ada urusan apakah dan hendak minta tolong apa? Maaf, Li Hiap. Ini urusan besar dan penting sekali. Pinto diutus oleh semua saudara dari Kuan Impei untuk memohon pertolongan Huo Xian Li membela kami dari serabuan para jagoan dari kota raja. Pembelaan bagaimana kah? Hayo kau terangkan yang jelas padaku. Mendengar ucapan-ucapan yang tegas dan sikap yang keren dari gadis muda lagi cantik ini, Imam Kuan Impei itu dapat menduga bahwa murid Huo Xian Li ini pasti berkepandaian tinggi sekali, pula. Tadi ia telah melihat ilmu lari cepat yang luar biasa ketika gadis itu menuruni gunung. Li Hiap, ketahuilah. Di kelenteng kami selain disimpan patung Kuan Impo Wisat yang kami puja, juga terdapat beberapa barang berharga seperti cawan dan lain-lain. Agaknya hal ini diketahui pula oleh seorang pangeran rakus dan tamat yang disebut pangeran Yodikota Raja. Nah, sekarang pangeran inilah yang menyuruh jagoan-jagoannya untuk menyerbu dan merampas barang-barang di kelenteng kami. Hektometer, baru menghadapi beberapa anjing penjilat kaisar saja kalian Imam-imam Kuan Impei sudah ketakutan setengah mati. Tapi, bagaimana kau bisa tahu bahwa pangeran itu hendak merampas barang-barang di kelentengmu? Kami mempunyai hubungan dengan cabang-cabang Kuan Impei yang berada di mana-mana. Kini kau tolonglah kami, Li Hiap. Baik, marilah kita pergi, kata Lian Eng dengan suara ta'ajuh. Imam itu memandangnya heran. Pergi? Bukankah Li Hiap hendak membawa pintu menghadap Huo Xian Li? Urusan sekecil ini tak perlu mengganggu guruku. Aku pergi pun sama saja. Hayolah. Imam itu tak berani membantah. Ia pikir, biarpun tak berhasil membawa gurunya, tapi muridnya ini pun agaknya sudah cukup pandai. Maka ia pun lalu lari sambil berkata, Marilah, Li Hiap ia lari sekuatnya, tapi Lian Eng yang bergerak di dekatnya hanya. Gerakan kaki dengan seenaknya saja namun tetap tidak pernah ketinggalan. Karena imam itu kenal jalan memotong yang melalui gunung-gunung dan jurang-jurang, beberapa hari kemudian mereka tiba di kelenteng Kuan Imbiu. Kelenteng ini adalah sebuah kelenteng besar dan luas sekali. Letaknya di pegunungan Kunlunsan di bagian ujung barat dan di atas puncak sebuah bukit kecil yang indah bentuknya. Pegunungan ini disebut juga pegunungan Kokosili dan menjadi perbatasan antara Sintiang dan Tibet. Dulu, Su Chow atau pendiri dari Kuan Imbiu, yaitu kudil Kuan Imbiu yang megah dan besar itu, adalah Bu Su Xian Jin, yang berkepandaian tinggi. Ketiga murid busu Xian Jin ini, yaitu dua orang murid wanita bergelar Kim Hwe Asian Li dan Chin Hwe Asian Li, dan seorang murid laki-laki bergelar Kim Bok Xian Jin. Ketiga-tiganya telah tewas ketika terjadi perebutan patung emas Dewi Kuan Im dengan Xiao Leong yang jahat itu. Semenjak meninggalnya Kim Hwe Asian Li, Kuan Imbiu tidak mempunyai Kau Chu, ketua agama, lagi dan untuk sementara waktu para murid tingkat tertinggi hanya mengatur perkumpulan mereka bersama-sama. Jumlah seluruh imam yang berdiam di dalam kelenteng yang besar dan megah itu seluruhnya ada 133 orang, dan kesemuanya adalah anak murid Kuan Imbiu yang mempunyai kepandaian bertingkat-tingkat. Selain imam-imam lelaki, terdapat juga Nikohu atau imam-imam wanita, yaitu murid-murid Kim Hwe Asian Li dan Chin Hwe Asian Li. Semua Nikohu ini pandai bersilat dengan pedang di tangan kanan dan kebutan hutim di tangan kiri, kepandaian tunggal yang lihai dari Kim Hwe Asian Li dan Chin Hwe Asian Li. Karena inilah, maka kedudukan Kudil Kuan Imamat kuat. Dulu pernah berkali-kali para pendeta lama dari Tibet mencoba untuk mengusir mereka, tapi mereka kena mundur. Apalagi ketika itu terdapat bususian Jin yang memiliki kepandaian tinggi sekali. Kedatangan Lian Eng mendapat sambutan meriah dari para pendeta di situ, terutama para Nikohu yang merasa kagum melihat kecantikan Lian Eng. Tapi rata-rata semua pendeta, terutama murid-murid tertinggi kedudukannya, merasa ragu-ragu akan ketinggian ilmu silat gadis muda itu. Mereka ini merasa kecewa mendengar bahwa utusan mereka tak sempat bertemu dengan Hwe Asian Li yang telah mereka dengar dan kagumi kelihayanya. Sebaliknya, ketika memasuki kuil besar itu dan melihat kehidupan para Nikohu dan pendeta di dalam kelenteng yang tampak demikian tenteram, penuh damai, dan berbahagia, tiba-tiba segala kepusingan di kepala Lian Eng menjadi lenyap. Ia merasa seakan-akan memasuki tempat yang menyenangkan sekali. Terutama ketika ia menghadap patung Dewi Kuan Im yang telah ditaruh di tempat semula, yakni di tengah-tengah empang, dikelilingi daun-daun dan bunga-bunga teratai emas, dan di sekeliling tempat itu para Nikohu duduk membaca liam keng, hati. Lian Eng menjadi terharu sekali. Tak terasa pula ia lalu berlutut di depan patung itu dan pada saat itulah seorang Nikohu yang kebetulan memandangnya, menjerit keras. Semua Nikohu memandang ke arah Nikohu itu yang sedang memandang Lian Eng dengan matu, terbelalak, maka semua matu kini memandang Lian Eng dan terdengarlah seruan-seruan tertahan karena kagum dan heran. Ternyata setelah duduk berhadapan dengan patung Dewi Kuan Im, wajah gadis itu tampak agung dan mirip sekali dengan wajah patung itu. Karena inilah maka Nikohu tadi begitu terkejut dan menjerit. Timbulah gaduh dari suara-suara para Nikohu yang menyatakan keheranan dan kekagumannya, tapi segera murid tertua terus dapat menenangkan mereka dan liam keng dilakukan terus seperti biasa. Dan pada saat itulah terdengar suara bambu-bambu dipukul gencar di luar kuil hingga semua Nikohu sering tak mundur dan mengganti kitab mereka dengan pedang dan kebutan. Murid tertua dari Kim HW Asian Li yang bernama SWI HW Asian Li, segera mengajak Lian Eng keluar dengan berkata, Lih Yap, mereka penyerbu-penyerbu kurang ajar itu telah datang. Lian Eng cepat loncat keluar. Ia masih bingung karena ketika berlutut di depan patung Dewi Kuan Im tadi, ia merasa demikian tertarik dan suka sekali hatinya, maka kini seakan-akan ia baru sadar dari mimpi yang muluk. Karena gerakan tubuhnya memang luar biasa, ia datang terdahulu di depan kuil itu. Di situ sudah ada beberapa orang imam yang bersiap dengan senjata di tangan memandang ke bawah bukit. Ketika Lian Eng memandang, ternyata dari bawah bukit tampak beberapa belas orang naik dengan tindakan cepat sekali, menandakan bahwa mereka adalah orang-orang berkepandaian tinggi. Ketika orang-orang itu telah datang dekat, terkejutlah Lian Eng karena di antara orang-orang itu terdapat Hopak Chit Kiam dan Bangkok si Garuda Sakti yang dulu membantu Bu Eng Chu. Juga ketujuh saudara dari Hopak dan Bangkok merasa heran berbareng terkejut melihat betapa gadis gagah perkasa yang dulu pernah mereka lihat di puncak bukit Kisan itu telah berdiri di situ mencegat mereka. Hektometer, ku kira anjing-anjing dari mana yang berani datang mengotori kuilkuan impo wasat yang suci ini, tidak tahunya anjing-anjing busuk sisa pelarian dari Kisan datang-datang Lian Eng menegur mereka. Marahlah Bangkok si Garuda Sakti mendengar ini. Anak muda, jangan kau kurang ajar. Dulu ketika di Kisan, memang kami yang kurang waspada dan terseret dalam perkara yang tiada sangkut pelautnya dengan kami. Tapi kedatangan kami kali ini adalah membawa firman Kaisar. Kau minggirlah dan biarlah ketua kuil ini datang menghadap kami. SWIHW Asian Li yang telah berdiri di sebelah Lian Eng segera menjawab, CUI yang mulia, di sini tidak ada ketua, yang ada hanya murid-murid Kuan Im Pai. Kalau ada pesan apa-apa, silahkan CUI menyampaikan kepada Pini. Dengarlah kamu semua, hai imam-imam Kuan Im kau suara Bangkok terdengar keras dan nyaring. Kami datang atas perintah pangeran Yoh yang menerima titah baginda untuk mengangkut patung Dewi Kuan Im dan selosin cawan arak emas ke istana untuk dipasang di sana dan menjadi penghias keraton. Terdengar suara dan seruan-seruan marah dari para imam yang berkumpul di depan kuil. Bangkok keluarkan sehelai kertas kuning dan sambil langkat benda itu tinggi di atas kepala ia berkata, Lihatlah, kami datang membawa surat perintah pangeran Yoh, bukan atas kehendak kami sendiri. Pada saat itu tangan SWIHW Asian Li bergerak dan beberapa batang Kuan Im Ciam, yakni jarum-jarum berkepala bunga teratai, menyambar dan menancap di kertas yang terpegang di tangan Bangkok itu. CUI CHONG SUH hendaknya suka kembali saja, karena bagi kami, diambilnya patung Kuan Im Poh Wasat sama artinya dengan mengambil jiwa kami. Raja adalah pelindung rakyat yang adil, dan raja lebih tahu akan aturan agama dan akan kesopanan. Belum pernah pini mendengar ada seorang raja hendak merampok lenteng. Pergilah kalian dan jangan mencari perkara dengan kami. Bangkok melihat betapa jarum-jarum itu dengan cepat dan jitu telah mengenai kertas yang dipegangnya, tahu bahwa Nikow itu mempunyai kepandaian yang tinggi juga, maka ia segera berteriak kepada semua kawannya. Mereka menontang perintah Pangeranio. Hayo serbu pemberontak-pemberontak ini. Dia sendiri lalu maju dan menghantam ke arah SWI HW Asian Lee dengan goloknya, tapi tiba-tiba Lian Engkibaskan tangan kirinya ke arah Bangkok hingga tubuh Bangkok terdorong oleh tenaga yang besar dan panas. Terkejutlah si Garuda Sakti karena ia tahu bahwa gadis muda ini adalah murid Huomoli yang sakti dan hebat. Ia lalu berkata, Nona, ada sangkutan apakah maka kau membela Kwan Im Kau? Kau perduli apakah? Aku sudah berada di sini dan siapa saja berani menyerbu Kwan Im Byo yang suci, harus dapat melewati aku. Bagus, dasar berjiwa pemberontak Bangkok lalu ayun goloknya dan menyerang hebat, dibarengi dengan keroyokan Hopak Chit Kiam yang hendak membalas dendam. Mereka ini delapan orang kakek yang berkepandaian tinggi mengeroyok seorang gadis muda, sungguh kalau dilihat tidak seimbang dan lucu sekali. Apalagi kedelapan laki-laki itu semuanya bersenjata tajam, Bangkok bersenjata golok besar. Sedangkan tujuh jago pedang dari Hopak itu tentu saja bersenjata pedang yang menjadi keistimewaan mereka. Padahal yang mereka keroyok, yaitu Lian Eng, melayani mereka dengan tangan kosong saja. Penyerbu-penyerbu yang lain segera berhantam dengan SWIHW Asian Li dan saudara-saudaranya hingga halaman depan Kulil Kwan Im Byo itu terjadilah pertempuran mati-matian yang ramai sekali. Biarpun dikeroyok delapan oleh orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi, namun murid Huomo Li tidak menjadi gentar. Ia bergerak cepat sekali dan dari kedua lengan tangannya bersambaran angin pukulan yang mengerikan karena selain pukulan-pukulan itu mendatangkan angin besar, juga membawa hawa panas. Inilah ilmu pukulan Huomo Kang yang hebat. Sebentar saja delapan orang laki-laki yang kesemuanya memiliki kepandaian tinggi dan tenaga WE Kang yang cukup hebat, menjadi terdesak mundur. Mereka tidak kuat menahan pukulan Lian Eng dan mereka sama sekali tidak berani mendekat, karena jangankan sampai terkena tangan Lian Eng, baru terkena angin pukulannya dari dekat saja, kulit tubuh mereka bisa hitam bagaikan terbakar dan sakit sekali. Namun Lian Eng juga tidak mudah menjatuhkan kedelapan lawannya yang berkelahi sambil men loncat menjauhinya dan menyerang tiba-tiba dengan senjata mereka dari belakang. Kalau ia cepat membalik, maka penyerang itu loncat menjauhi dan orang lain yang berada di belakangnya menyerang cepat. Dikurung secara demikian, Lian Eng menjadi gemas dan marah. Sekali hingga kedua matanya menjadi merah dan mengeluarkan cahaya menakutkan. Gadis itu tiba-tiba menjerit keras dan tiba-tiba tubuhnya lenyap karena ia telah menggunakan ilmu ginkeng yang tertinggi dan loncat melewati kepala penyerangnya di depan. Begitu kakinya menginjak tanah, tanpa putar tubuh lagi ia tiba-tiba loncat lagi ke pinggir dan kirim pukulan kepada seorang pengeroyok yang masih menjadi bingung karena gerakan-gerakannya yang seperti burung berloncat-loncatan cepat sekali itu. Seorang daripada Hopak Chit Kiem terkena pukulan Huomo Kang dan sekali keluarkan jeritan ngeri ia roboh dengan menderita luka berat di dalam dadanya. Jerihlah pengeroyoknya melihat kehebatan pemudi ini, maka Bangkok lalu berteriak lagi minta bantuan kepada lain pengawal. Tiga orang lalu menggabung di situ dan ikut mengeroyok. Tapi karena tiga orang ini kepandainya tak setinggi Hopak Chit Kiem atau Bangkok, baru beberapa gebrakan saja, Lian Eng telah berhasil merobohkan mereka ini dengan pukulan Huomo Kang. Sementara itu, karena imam-imam Kuan Im Kau juga rata-rata memiliki kepandain yang tinggi, pula jumlah mereka yang jauh lebih banyak daripada pihak penyerbu, sebentar saja tubuh para penyerbu itu bergelimpangan menderita luka-luka. Tiba-tiba Bangkok berseru keras, tahan sambil loncat ke belakang. Mau apa teriak Lian Eng dengan marah? Kini gadis ini yang berdiri terdepan dan seakan-akan mewakili semua imam Kuan Im Kau. Biarlah kali ini kami mengaku kalah karena kalian mengandalkan jumlah yang besar. Kata Bangkok menahan malu. Pengecut busuk. Kau bilang kami mengandalkan jumlah besar? Bukankah kamu yang mengeroyok tadi Lian Eng menyindir? Tapi kawan-kawanku dikeroyok oleh para imam yang puluhan banyaknya, bantah Bangkok. Sudahlah jangan banyak cerwet. Sekarang marilah kita bertempur satu lawan satu dan aku berjanji kedua tanganku ini akan menamatkan riwayat kalian. Jangan satu-satu, kalian boleh majukan tiga orang melawan aku seorang. Bagaimana? Bangkok merasa kewalahan. Ia tahu bahwa jika kawan-kawanku mengajukan gadis ini sebagai jagonya, tentu pihaknya takkan ada yang dapat melawan. Sebetulnya mengapa Nona membela kelenteng ini mati-matian? Sedangkan Nona bukan, Anggau tak kawan-kawanku? Siapa bilang bukan? Lihiyap bukan saja Anggau tak kami, bahkan menjadi pengurus dan ketua kami berkata SWIHW Asyan Li. Apa? Benarkah Bangkok memandang Lian Eng dengan mati, terbelalak? Lian Eng balas memandang dengan sikap menantang. Habis kalau benar kau mau apa? Bangkok merasa terkejut dan pikir bahwa lebih baik ia ajak kawan-kawannya pergi, maka ia lalu menjura dan berkata, Baiklah, kalian memerontak dan kami kali ini mengaku kalah. Biar kau tunggu saja pembalasan pangeran yo. Lian Eng tersenyum menghina. Pergilah, anjing-anjing penjilat. Dengan menahan kemendongkolan hatinya, Bangkok dan Hopak Cid Kiam pimpin kawan-kawannya turun dari bukit itu sambil membawa kawan-kawan yang terluka. Setelah semua orang pergi, Lian Eng putar tubuhnya dan hampir saja ia berseru karena terkejut dan heran. Ternyata bahwa semua imam yang berada di situ, di bawah pimpinan SWIHW Asyan Li berlutut di hadapannya. Eh, eh, cuwi suhu mengapa berbuat begini tanyanya heran. SWIHW Asyan Li lalu berkata dengan hormat. Li Hiyap, sudilah kiranya Li Hiyap memimpin kami yang bodoh. Semenjak kami tidak mempunyai kau cu, kami merasa gelisah sekali. Kini melihat sepak terjang Li Hiyap dan melihat wajah Li Hiyap yang serupa benar dengan Pouset, kami sekalian percaya bahwa Li Hiyap tentu titisan Pouset dan sengaja dipilih untuk menjadi kau cu kami. Harap saja Li Hiyap jangan menolak. Dan pada saat ia berdiri di situ, disembah oleh sekian banyak imam dan nekau, tiba-tiba terjadi hal aneh dalam hati Lian Eng. Ia tadinya merasa sedih dan patah hati, tapi setelah berada di kubil itu dan bersujud di depan patung Dewi Kuan Im, hatinya terasa bahagia dan terjadi perubahan besar dalam jiwanya. Kini ia merasa seakan-akan ia memang berkewajiban penuh untuk melindungi bio ini dan memimpin para pendeta di dalam kubil itu. Karena perasaan inilah maka ia berkata, kalian berdirilah. Aku yang muda sebenarnya tidak patut menjadi pemimpin kalian, tapi aku berjanji akan membela kalian dari serabuan para penjahat berpakaian alat pemerintah itu. Bukan main rasa girang hati para imam dan nekau, mereka lalu mengangguk-anggukan kepala tiga kali sambil menyebut kau cu. Dan Lian Eng lalu menyuruh mereka semua berdiri. Kemudian semua orang mengikuti gadis itu memasuki bio. Semenjak saat itu, secara luar biasa sekali Lian Eng telah menjadi kau cu atau ketua agama dari Kuan Im kau. Lian Eng suka sekali bersama di sambil bersujud di depan Kuan Im kau usat di mana ia mendapat hiburan besar sekali bagi hatinya yang luka. Ia merasa tenteram dan penuh damai. Di waktu senggang ia melatih silat kepada murid-murid Kuan Im kau hingga kepandayan mereka makin maju saja. Setelah tinggal di situ sebulan lebih, maka Lian Eng makin betah saja. Baginya, para imam dan nikau yang menganut agama Kuan Im kau benar menuntut penghidupan suci. Ia pun mulai mempelajari kitab-kitab yang dianggap suci dan pelajarannya dianut oleh mereka. Di dalam lubuk hatinya, Lian Eng masih saja teringat akan sikap gurunya yang terlalu kasar terhadap mendiang Kim Hwe Asian Li hingga kini ia hendak menebus kesalahan gurunya itu. Di samping itu, ia memang mendapat-dapat hiburan batin besar sekali di kulil ini. Semenjak ia berada di situ, benar saja berbulan-bulan tidak ada gangguan dari luar. Tapi ia sama sekali, tidak sangka bahwa ada pesuruh Hyo Taijin yang telah dihajarnya itu kini sedang siap sedia melakukan pembalasan dengan menggabungkan diri kepada rombongan utusan Tibet, yakni imam-imam lama yang berkepandayan tinggi. Baiklah kita sekarang melihat keadaan siaumat, pemuda gagah perkasa yang beratak jujur itu. Pemuda ini biarpun tak dapat disebut bodoh, namun karena kejujurannya yang asli itu membuat ia tak dapat menduga-duga akan keadaan pikiran dan hati Lian Eng. Ia hanya menganggap bahwa gadis yang dicintanya itu tentu tidak suka kepadanya, jangankan mencinta, bahkan mungkin membenci padanya. Karena itulah maka ketika mendengar akan dijodohkan dengannya gadis itu menjadi sedih dan marah lalu pergi tanpa pamit. Sedikit pun tidak ada pikiran lain yang menggoda kepada siaumat ketika ia lari turun gunung untuk mencari gadis itu. Sebagai seorang pemuda yang beratak gagah, ia merasa terhina sekali karena tindakan Lian Eng. Kalau hanya ditolak lamarannya, baginya hanya mendatangkan kecewa dan sedih saja, tapi gadis itu telah menyatakan ketidaksenangannya dengan lari meninggalkan dia di depan para guru besar hingga seakan-akan membiarkan dia ditertawai. Mengapa tidak terus terang saja gadis itu menyatakan bahwa ia tidak suka? Mengingat akan hal ini, siaumat kertak giginya dan ia berkeras hendak mencari nona itu dan menyatakan dengan terus terang. Ia menuntut penjelasan dan keputusan nona itu dalam menolak lamarannya, dan ia tidak puas kalau Lian Eng pergi begitu saja tanpa menyatakan penolakannya secara terus terang. Sambil menggunakan lari cepat yang telah sempurna, ia lari keras sekali. Tapi, karena Lian Eng telah berlaku nekat dan melompati jurang-jurang tanpa menuruti jalan tertentu, sebentar saja ia kehilangan jejak gadis itu dan ia lalu turun gunung tanpa tujuan tertentu. Ia hanya pergi kemana saja kakinya membawanya dengan harapan akan bertemu dengan Lian Eng. Rasa penasaran, di dalam hatinya terhadap darah yang dicintanya itu membuat ia ingat akan pesan ibunya yang disampaikan kepadanya oleh pengisap Hun Jue. Mendiang ibunya pesan supaya ia memperistri Lian Eng, atau kalau tidak berhasil mengawininya, ia harus membunuh gadis itu. Ketika teringat akan pesan ini, siaumat tahan tindakan kakinya karena kedua kaki itu tiba-tiba menggigil. Ia harus membunuh Lian Eng? Ah, tak mungkin. Pertama, belum tentu ia dapat menangkan gadis yang lihai itu. Kedua, betapapun juga, ia takkan sampai hati membunuh gadis yang dicintanya itu. Jangankan membunuh, menyakiti saja ia takkan mampu. Tapi memang Lian Eng pangkal segala penderitaannya. Demikianlah siaumat berpikir lagi. Kalau saja ia dulu tidak bertemu dengan gadis itu dan mengejar ke atas bukit, belum tentu ibunya akan meninggal karena sedih ia tinggalkan dan belum tentu pula ia sekarang akan menderita kecewa dan patah hati. Mungkin ia kini telah menjadi seorang pemburu yang memburu binatang buas di tengah hutan, bergembira dan bernyanyi-nyanyi dengan kawannya, dengan empek pengisap Hun Jue itu. Ketika mengenangkan semua pengalamannya ketika ikut dengan para pemburu kawan-kawannya, siaumat menjadi gembira dan pergilah ia duduk di atas sebuah batu, lalu bernyanyi di tempat yang sunyi itu. Suaranya memang nyaring dan enak didengar. Ia masih ingat akan lagu pemburu yang dulu sering ia nyanyikan maka kini ia pun nyanyikan lagu itu. Berbaju kulit hasil buruan, di tangan tombak peminum darah. Menghitung langkah mengukur jarak mengintai, merunduk menyelinap, berlari. Dada berdebar, tombak menggetar macu bersinar mengintai korban. Biruang diterjang, hari mau diterkam. Takut. Tak kenal. Maju terus, tabah tak gentar, pemburu di bukit salju yang gagah berani. Dua kali ia nyanyikan lagu ini dan ketika ia bernyanyi, sepasang matanya berseri-seri gembira. Terbayang di depan matanya segala peristiwa dan kegembiraan ketika ia masih bersama-sama dengan para pemburu yang gagah berani itu. Siaumat tersenyum-senyum, tapi tiba-tiba ia teringat akan keadaannya sekarang. Ia merasa betapa sunyi hidupnya, betapa sengsara. Ah, kalau saja ia dapat hidup berbahagia seperti dulu. Tiba-tiba ia merasa malu kepada diri sendiri. Ia seorang laki-laki gagah, mengapa merasa sedih dan putus asa? Siaumat lalu bangkit dan lari pula, kini makin cepat. Setelah berlari-lari dan mencari lian yang kesana kemari selama sepekan, tibalah ia pada suatu pagi di sebuah hutan yang sangat luas. Ketika ia tiba di sebuah tikungan, tiba-tiba dari jauh terdengar suara orang bercakap-cakap. Siaumat tak ingin bertemu dengan orang lain dalam hutan itu, karena entah mengapa, ia tidak senang bertemu orang yang hanya akan mengganggu lamunannya. Maka ia lalu loncat naik ke atas sebuah pohon besar dan bersembunyi di situ sambil beristirahat karena merasa lelah. Semenjak kemarin ia tiada pernah berhenti dan bahkan belum makan sesuatu. Suara orang bercakap-cakap makin keras dan tak lama kemudian, dari atas pohon itu ia melihat bahwa yang bercakap-cakap itu adalah seorang laki-laki setengah tua yang berpakaian sebagai seorang persilatan. Bajunya serba ringkas dan di bagian lengan digulung hingga tampak urat lengannya yang besar dan kuat. Lehernya kuat dan besar pula, sesuai dengan bahunya yang bidang dan dadanya yang menonjol ke depan. Pendeknya, seorang laki-laki yang gagah dan patut menjadi seorang ahli silat. Yang seorang lagi adalah seorang gadis muda yang sikapnya lemah lembut sesuai dengan wajahnya yang cantik manis dan potongan tubuhnya yang biarpun agak tinggi namun lemah gemulai dan menarik hati. Gadis ini mengenakan pakaian serba biru dan biarpun sikapnya sangat lembut namun gagang pedang yang tampak mengintai dari belakang pundaknya membuktikan bahwa ia pun mengerti ilmu silat. Mereka datang sambil naik kuda yang dijalankan perlahan. Ketika mereka tepat berada di bawah pohon itu, si Auma terkejut melihat bahwa gadis manis itu wajahnya mirip sekali dengan wajah Lian Eng. Seketika itu juga hatinya berdebar keras dan ia tertarik sekali. Ia mendengar gadis itu berkata ketika mereka lewat perlahan di bawahnya. Tetapi, betapapun tangguh bangsat-bangsat itu, aku tetap tidak takut, ayah. Laki-laki tegap itu tersenyum. Memangkah setabah aku, Ceng? Tetapi kali ini betul-betul kita menghadapi lawan yang tangguh. Harapanku satu-satunya ialah jangan sampai mereka itu dapat menggunakan siasat mereka mengadu domba, karena kalau sampai parah ohon dapat mereka bujuk dan memusuhi kita, jelakalah kita. Tiba-tiba gadis itu tahan kendali kudanya, wajahnya merah karena ia merasa penasaran sekali. Ayah, apakah masih patut disebut hohon, orang gagah, kalau sampai dapat terbujuk oleh mulut berbisa dan tanpa ia memeriksa lebih dulu lalu mengeroyok kita? Kalau sampai mereka demikian bodoh, ah, kita bahkan harus basmi mereka itu sekalian, ayah. Ha, ha, ha. Cunceng, kau bicara mudah saja. Mereka lalu lanjutkan perjalanan mereka hingga Siaoma yang mendengar percakapan mereka dari atas pohon tak dapat mendengar lagi. Setelah mereka berdua itu pergi jauh, barulah Siaoma seakan-akan sadar. Ia tadi begitu kesima dan heran karena baik rupa. Maupun suara, gadis yang disebut cunceng oleh ayahnya tadi, benar-benar mirip Lian Eng. Kalau saja gadis itu tidak mirip Lian Eng, tentu Siaoma takkan mau ambil peduli. Tetapi kemiripan ini membuat ia tertarik sekali, terutama mendengar bahwa gadis yang mirip Lian Eng berada dalam bahaya karena agaknya hendak menghadapi lawan-lawan yang tangguh. Tanpa terasa pula Siaoma melayang turun ketika loncat dari atas pohon dan ia lalu gunakan ilmu cepat mengejar. Tak lama kemudian ia dapat mendengar suara kaki kuda berlari-lari di depannya, dan ia tahu bahwa itu adalah suara dua ekor kuda berlari cepat. Hatinya menjadi girang karena itu tentulah kuda ayah dan anak tadi, maka ia perlambat larinya. Ia hendak mengikuti dengan diam-diam dan tidak ingin dilihat oleh mereka, karena betapapun juga ia tidak kenal mereka dan tidak baik sekali mencampuri urusan lain orang. Ternyata ayah dan anak itu menuju ke timur lalu keluar dari hutan dan membelok ke utara. Ketika hari telah senja, tibalah mereka di sebuah kota, yaitu kota Long Kun San. Agaknya disinilah tujuan mereka karena kedua ayah dan anak ini lalu mencari rumah penginapan. Siaoma lalu bermalam juga di rumah penginapan itu, yaitu di kamar belakang. Malam harinya, kira-kira menjelang tengah malam, ia mendengar suara gamelan kim ditabuh orang. Suara itu demikian merdu dan sangat indah dan sedap didengar pada waktu tengah malam itu. Siaoma segera buka jendela kamarnya dan memandang keluar. Ternyata bulan muda mengintai di balik awan-awan putih hingga pemandangan sungguh romantis. Siaoma teringat akan lian eng dan otomatis pikirannya melayang ke kamar gadis dan ayahnya itu. Maka terheranlah ia karena suara him itu keluar dari kamar itu. Ia lalu ringkaskan pakaian dan loncat keluar dengan ringan. Ketika dilihatnya betapa jendela kamar gadis itu pun terbuka, ia segera loncat dan tubuhnya telah berada di dalam gerombolan daun pohon yang berada tak jauh dari jendela kamar gadis itu. Karena gerakannya yang ringan sekali, maka ia tidak menerbitkan suara apa-apa, dan hanya sedikit saja daun-daun pohon itu bergerak-gerak. Tetapi agaknya gadis yang asik menabuh him itu tidak ambil perhatian, hanya terus dengan perlahan jari-jari tangannya menabuh sedangkan sepasang matanya yang jernih itu memandang ke arah bulan. Pada saat itu Siaoma bagaikan lupa segala. Wajah itu memang sama benar dengan wajah Lian Eng, hanya kalau wajah Lian Eng diliputi kegagahan dan kekerasan hati, adalah wajah gadis ini begitu lembut hingga menimbulkan bayangan seakan-akan ia berhati lemah sekali. Tiba-tiba suara him berhenti dan gadis itu menegur nyaring. Bangsat dari mana berani kurang ajar dan mengintai orang? Turunlah kalau kau benar-benar lelaki. Siaoma terkejut sekali mendengar bentakan ini. Tak disangkanya sama sekali bahwa gadis itu diam-diam tahu akan kehadirannya di situ. Ia menjadi bingung sekali dan pada saat ia hendak loncat turun dan bertemu secara terang-terangan, tiba-tiba dari atas genteng menyambar turun tubuh seorang pendek kecil. Matamu awas sekali, nona sungguh membikin aku takluk kata si pendek itu sambil menyengir. Barulah Siaoma tahu bahwa yang ditegur oleh gadis itu bukanlah dia, tetapi si pendek karena seluruh perhatiannya tertarik oleh si gadis itu dan pendengarannya penuh oleh bunyi lagu yang dimainkan oleh jari-jari tangan yang mungil. Maka Siaoma lalu tahan niatnya hendak turun tadi dan mengintai lagi dengan penuh perhatian. Chun Cheng, gadis manis itu, kini telah loncat keluar dari jendelanya. Ternyata bahwa gadis itu memang telah bersiap karena melihat pakaian yang dipakainya, bukanlah pakaian untuk tidur, tapi pakaian ringkas untuk dipakai jalan malam. Pakaian serbah hijau itu membuat ia tampak makin manis. Tuan, supankah itu pada tengah malam buta mengintai seorang wanita? Apa kehendakmu tegur gadis itu yang biarpun menggunakan kata-kata lembut, namun sangat pedas? Si pendek itu menyengir lagi, lalu ia berkata dengan lagak menjemukan. Aku hanya mendengar bahwa besok pagi akan datang seorang gagah perkasa yang sangat terkenal, yakni Tiat Hang Leong si naga besi dan seorang puterinya yang juga sangat gagah perkasa dan tidak kalah oleh ayahnya. Tidak taunya puteri naga besi itu selain gagah perkasa juga sangat lemah lembut dan pandai menabuh him, ha, ha, ha. Terang sekali bahwa di balik pujian ini terkandung ejekan hebat hingga Xiaoma yang mendengarnya ikut menjadi gemas lalu memandang. Ternyata orang itu berusia kurang lebih 30 tahun, tubuhnya pendek kecil tapi kepalanya besar dan kedua lengannya panjang. Chun Cheng yang dapat menahan sabar berkata, Tuan, apakah hubunganmu dengan kedatangan Tiat Hang Leong maka kau begitu memperhatikan dan datang kesini? Ha, ha, ha. Ketahuilah, Nona. Aku adalah sahabat baik dari Ngorgo Loeng Hiong dan tentu saja aku ingin sekali melihat macamnya orang-orang yang hendak menyerbu lima pendekar tua itu. Aku ingin sekali mengukur kepandayan naga besi. Di manakah ayahmu itu? Suruhlah dia keluar. Kini Chun Cheng tak dapat mengendalikan marahnya mendengar kesombongan orang ini. Tangan kanannya bergerak ke belakang dan tahu-tahu sebatang pedang yang tipis dan kecil tapi tajam berkilauan berada dalam tangannya. Kau malam-malam sengaja datang mengacau. Tak perlu bertemu dengan ayah, kalau ingin mengetahui kelihayan kami, cabutlah senjatamu. Diam-diam Xiaoma merasa kagum melihat sikap gagah darah itu. Ternyata dalam hal ketabahan dan keberanian, darah itu tidak kalah dengan Lian Eng. Xiaoma ingin sekali melihat sampai di mana sebenarnya kelihayan gadis yang mirip Lian Eng ini. Namun, ia bersiap untuk membela gadis itu jika perlu karena ia tahu bahwa tamu malam yang pendek itu bukanlah orang sembelarangan dan dapat diduga dari gerakannya yang gesit ketika melayang turun dari genteng tadi. Si pendek tertawa geli. Ha, ha, nona manis. Kau sungguh berhati jantan. Pantas, pantas, ayah naga-anak punaga. Hanya saja, sayang kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Aku W. E. Lokun sungguh malu kalau harus melayani seorang darah manis seperti engkau. Tapi kalau tidak diberi rasa, tentu kau takkan tahu sampai di mana kelihayanku. Di dalam hati, Chun Cheng terkejut sekali mendengar nama ini. Ia segera tenangkan hatinya dan bersikap waspada. Sedangkan Xiaoma juga pernah mendengar nama orang Shibue ini. Pernah ia mendengar bahwa di daerah Kociu terdapat seorang berandal tunggal bernama Bue E. Lokun dan mempunyai julukan Cap Jiu Xiaokoi atau setan kecil tangan sepuluh. Ketika Xiaoma pandang Bue E. Lokun, ia terkejut karena kini si pendek itu mulai gerak-gerakan kedua tangannya dan melihat betapa kedua tangan si pendek itu berubah menjadi seperti cakar burung. Ia maklum bahwa Bue E. Lokun tentu seorang ahli engjiaukeng atau ilmu silat cengkeraman Garuda. Majulah kalau kau berani, nona orang Shibue E itu menantang dan senyumnya yang menyebalkan tak pernah tinggalkan mukanya. Chun Cheng juga melihat kedua tangan lawan itu maka ia berlaku hati-hati dan tanpa sungkan-sungkan lagi, ia lalu gerakan pedangnya mengirim serangan dengan gerak tipu angin meniup daun cemara. Gerakan ini mula-mula perlahan dan merupakan tusukan ke arah leher, tapi sebelum ditangkis atau dikelit lawan, meta pedang dibalikan ke bawah untuk menyerang dada dan terus ke bawah merupakan sabetan berbahaya. Bue E. Lokun berseru, bagus dan ia berkelit mundur hingga gerakan serangan gadis itu gagal sama sekali. Tapi Chun Cheng tidak mau memberi hati, lalu maju mengejar dan mengirim serangan kedua, kini dengan gerak tipu chong engkim tau atau Garuda sambar kelinci. Pedangnya diayun ke atas hingga terputar-putar bagaikan seekor Garuda terbang dan cepat sekali pedang itu menyambar ke bawah dan menyabet leher. Melihat gerakan-gerakan gadis itu, si Auma dapat menduga bahwa ayah gadis itu tentu seorang ahli silat dari cabang Hoa San Pai dan kegesitan gadis itu sudah lumayan juga. Tapi ketika ia melihat gerakan si pendek yang kembali secara mudah dapat berkelit, ia tahu bahwa si pendek itu kepandainya masih menang setingkat. Kini Bue Eilokun balas menyerang yang dapat juga dikelit oleh gadis itu dan mereka berdua lalu bertempur seru. Benar seperti dugaan si Auma, setelah bertempur 50 jurus lebih, Chun Cheng mulai terdesak, biarpun permainan pedangnya masih bagus. Hanya kegesitan gadis itu saja yang membuat ia dapat bertahan sekian lamanya. Serangan-serangan si pendek itu sungguh-sungguh berbahaya dan tiap kali tangannya yang seperti cakar itu bergerak, maka selalu mengancam tempat-tempat berbahaya. Jari-jari tangan yang ditekuk seperti kuku harimau ini tak boleh dibuat gegabah karena sekali kulit tubuh tercengkeram, maka kulit beserta dagingnya akan dapat dicengkeram sampai terlepas dari tubuh. Pada suatu saat, setelah didesak dengan tiga kali cengkeraman yang berbahaya, Chun Cheng menjadi sengit. Ia ayun pedangnya menyabet ke arah cakar kanan si pendek yang menjijikan itu, dengan maksud hendak menabas putus lengan itu. Tetapi alangkah terkejutnya ketika tangan yang berbentuk cakar itu tiba-tiba ditahan gerakannya hingga sabetan pedang tidak mengenai sasaran. Pada saat pedang itu lewat, tangan yang seperti cakar itu mencengkeram dan tepat sekali dapat memegang punggung pedang. Chun Cheng membetot pedangnya, tetapi pedang itu seakan-akan terpegang oleh jepitan besi dan tak dapat ditarik terlepas dari cengkeraman Buei Lokun. Mereka saling bertot dan berebut pedang, dan pada saat itu Buei Lokun ulur tangan kirinya yang merupakan cengkeraman Garuda itu ke arah dada Chun Cheng. Serangan ini berbahaya sekali dan agaknya tiada lain jalan bagi Chun Cheng untuk menyelamatkan diri selain terpaksa melepaskan pedangnya dan berkelit mundur. Tetapi pada saat itu, dari atas melayang turun dua benda kecil sekali dan dua benda itu tepat mengenai dua pundak Buei Lokun. Si pendek yang telah merasa girang karena ia pasti akan mendapat kemenangan dengan merampas pedang gadis itu, tiba-tiba terbelalak matanya dan mulutnya menjerit. Aduh! Kedua lengan tangannya terasa lindu dan lemas hingga terpaksa ia melepas pedang yang dicengkeramnya itu sedangkan serangannya ke arah dada lawannya itu otomatis gagal dan urung. Ia cepat gunakan kedua kakinya yang tak terpengaruh oleh sambitan itu untuk meloncat mundur. Juga Chun Cheng merasa heran sekali. Tadinya ia telah putus asa dan hendak melepaskan pedangnya dan berkelit ke belakang agar jangan sampai menjadi korban serangan lawan yang lihai itu. Tetapi tiba-tiba ia merasa betapa pegangan lawan pada pedangnya menjadi kendur dan terlepas sedangkan wajah lawannya itu seperti orang kesakitan, matanya terbelalak dan tiba-tiba lawannya loncat mundur. Ia sama sekali tidak melihat menyambarnya dua benda kecil yang memukul pundak lawannya tadi. Setelah loncat mundur, Buei Lokun Jong akan kepala memandang ke arah pohon. Ketika melihat si Auma nongkrong di atas cabang pohon sambil tersenyum mentertawakannya, si pendek terkejut sekali. Ia tadi sekelebatan melihat bahwa yang dipakai menyambit pundaknya itu tak lain hanyalah daun-daun pohon yang dikepal menjadi benda bulat kecil, namun sambitan bola daun yang lunak itu telah dapat membuat kedua lengan tangannya terasa hilang tenaga dan tak berdaya. Maka, ketika melihat seorang laki-laki nongkrong di atas pohon, ia menduga bahwa laki-laki itu tentulah ayah gadis itu, yaitu si naga besi sendiri. Ia tak dapat melihat tegas di dalam keadaan yang remang-remang itu, maka tak dilihatnya bahwa laki-laki itu adalah seorang muda taruna yang sama sekali tak layak menjadi ayah cunceng. Maka ia lalu angkat kedua tangan tanda menghormat ke arah siaumah yang masih nongkrong di atas sambil berkata, Ternyata nama Tiat Hang Leong si naga besi bukanlah nama kosong belaka. Aku W. E. Lokun telah mendapat pelajaran dan petunjuk. Terima kasih dan sampai bertemu pula. Terima kasih dan sampai bertemu.